Intro Soal hari ini kita tahu Cahaya merambat dari suatu medium Menuju ke udara Dan akan memantul secara sempurna Jadi memantulnya dia sempurna Jika sudut datangnya minimal 30 titik angkat Berapa sih sudut biatnya Agar cahaya terpolarisasi Jadi ini Yang ditanyakan adalah Sudut biatnya ketika cahaya terpolarisasi Oke mari kita prosesnya Jadi ini Peristiwa polarisasi Pemantulan gitu ya Atau refleksi Jadi Polarisasi pemantulan gitu ya Dan kita tahu Ketika proses polarisasi Pemantulan, apalagi dia itu Memantul secara sempurna pada sebuah medium Dari dua medium yang berbeda Maka nilai dari sudut datang Sudut pantul ya Sudut datang nih Ditambah dengan Sudut pantul ditambah dengan bias ya Itu dia Nilainya harus 90 derajat Di pemantulan sempurna Seperti ini Seperti ini Seperti ini ya Ketika dia sudut datangnya I Ini Sudut pantul Nah ini akan sama nilainya Ketika dia sudut datangnya 37 derajat Maka sudut pantulnya juga akan menghasilkan 37 derajat Karena apa Pemantulannya sempurna Maka berapa Sudut biasnya Agar dia itu Terefleksi Terpolarisasi Terjadi polarisasi Maka bisa kita kerjakan seperti ini Bahwa sudut pantul ditambah dengan sudut bias Nilainya 90 derajat Maka sudut biasnya Maka sudut biasnya sama dengan 90 derajat dikurangi sudut pantul Jadi 90 derajat dikurangi 37 derajat Itu berapa 53 derajat Nah ini Sudut agar Si sinar tadi Bisa terjadi proses yang dinamakan polarisasi Terima kasih telah menonton!